Halo Co-Friends, sekarang kita akan membahas soal tentang bangun datar. Perhatikan baik-baik ya, di dalam soal diketahui Uni itu akan membeli kain. Kita ilustrasikan kain yang berbentuk persegi panjang sebagai berikut ya. Selanjutnya, Co-Friends diminta untuk mencari panjang kain dalam satuan meter. Untuk mempermudah perhitungan, maka kita akan ubah satuan sentimeter ini ke satuan meter ya. Lebar kain itu sama dengan 160 cm. Kita ubah sentimeter ke satuan meter. Perhatikan tangga satuan panjang berikut ini ya. Jika turun satu tangga dikali 10, jika naik satu tangga dibagi 10. Jika Co-Friends perhatikan, dari sentimeter ke meter itu naik dua tangga, sehingga dibagi 100. Jadi, 160 cm itu sama saja dengan 160 dibagi 100 meter. Karena dibagi 100 dengan dua angka 0, maka tanda koma akan bergeser ke kiri sejauh dua kali. Sehingga hasilnya adalah 1,6 meter. Dari perhitungan sebelumnya, didapatkan lebar kainnya yaitu 1,6 meter. Lalu, diketahui luas kainnya itu adalah 4 meter persegi. Co-Friends harus ingat, luas kain itu sama dengan luas persegi panjang. Kita tahu luas persegi, maaf, kita tahu luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Maka dapat kita tuliskan, 4 sama dengan panjang dikali lebar. Kita masuk, maaf, kita masukkan nilainya menjadi 4 sama dengan panjang dikali 1,6. Karena kita ingin mencari nilai panjang, maka kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 1,6 ya Co-Friends. Kita hitung ruas kirinya terlebih dahulu, 4 dibagi 1,6. Jika Co-Friends coba hitung, maka hasilnya adalah 2,5. Lalu, untuk ruas kanannya, panjang dikali 1,6 dibagi 1,6 itu hasilnya adalah panjang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa panjang kain tersebut itu adalah 2,5 meter. Wah, kita sudah selesai nih Co-Friends. Mudah sekali ya. Tetap semangat belajarnya. Dan sampai jumpa di soal berikutnya.